Rapat paripurna pengambilan keputusan Dewan terhadap ranperda inovasi daerah ini berlangsung di ruang rapat utama gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis 13 Agustus 2020. Dalam rapat ini, 9 fraksi menyampaikan pendapatnya di depan Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Jambi. Seluruh fraksi menyetujui ranperda inovasi daerah Provinsi Jambi. Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Inovasi Daerah nantinya secara rinci mengatur pelaksanaan inovasi yang memacu pembangunan pada daerah. Karena pengaturan pelaksanaan inovasi daerah dalam bulan tahun 23 tahun 2014 tentang peperta daerah masih bersifat dunia. Dan seluruh serta yang lainnya jadi pernah diharapkan dapat mencangkau seluruh pelaksanaan inovasi di daerah. Sehingga inovasi bisa dilaksanakan secara perencanaan, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinir secara optimal. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, minta pihak eksekutif mampu menjalankan perda inovasi daerah ini dengan baik. Pemprov Jambi diharap mampu menaikkan ekonomi Provinsi Jambi dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Terima kasih. Jadi dengan pendapatan ini, kita menemukan banyak bagaimana eksekutif bisa betul-betul mengejawabkan pendapatan ini dengan baik sehingga inovasi-inovasi daerah kita bisa semakin baik. Baik itu dari sisi ekonomi maupun dari sisi pendapatan asli daerah kita yang hari ini harus perlu diaktifkan lagi, harus perlu kerjaan daerah secara lagi sehingga pendapatan ekonomi dan lain sebagainya dikunci Jambi akan lebih baik dan lebih berkreatif. Sampai bulan Agustus ini, dari 15 target ranperda yang akan disahkan, 2 ranperda yang telah disahkan. Karena adanya wabah COVID-19, DPRD Provinsi Jambi menargetkan 3 atau 4 ranperda lagi yang akan disahkan. Terima kasih telah menonton!